Bismillahirrahmanirrahim. Memanjangkan suara dengan salah satu huruf mat dan lin atau dua huruf lin dengan ukuran yang biasanya. Yang tidak berdiri di tempatnya kecuali dengannya. Jadi berikutnya adalah definisi mat yaitu memanjangkan suara dengan huruf mat dan juga huruf lin atau salah satunya. Atau juga dengan dua huruf lin dengan durasi, misal dengan mat tobi. Yang tidak mungkin terjadi kecuali dengan, maksudnya tidak akan terjadi mat tobi itu kecuali dengan adanya huruf mat atau huruf lin. Maksudnya kalau ini seringnya huruf mat. Kalau huruf lin itu memang berkhusus untuk mat lin. Sebelumnya pernah kita bahas ketika di pusul yang real house. Jadi kalau yang belum coba kan pernah yang khas gitu kan. Pembahasan tentang mat ya. Jadi intinya memang dari huruf mat atau huruf lin tapi dominan huruf mat. Huruf lin itu hanya mat lin saja. Huruf lin hanya mat lin. Sedangkan kebanyakan mat itu dari huruf mat. Dan tidak mungkin terjadi kalau tidak ada huruf mat ya. Dan juga dia ketika tidak bertemu dengan Hamzah. Kemudian juga tidak bertemu Sukun ataupun juga Tasdid. Maka dia dipanjangkan sesuai dengan kebiasaan saja. Kebiasaan orang-orang memanjangkan. Kita lanjut yang berikutnya. Ya lanjut. Wa yuqabiluhu. Wa yuqabiluhu. Wa yuqabiluhu al-qasru. Wa huwa isbatu hurufi al-maddi wal-lin. Awin lin faqat. Min ghayri ziyadati alaiha. Wa huwal aslu li'adami ihtiyaji ila sababin. Wa al-mad yahtaju ila sabab. Wa qada yakunul maddu bil ishba'i wa huwal muradu inda ithalat itlaqihi Ait bimikdar 3 alifat Wa qada yakunul bitawasud wa huwal madd bimikdar al-alifain Wa qada yuradu bil maddi isbat harfil isbatu harfil mat Wa bil qasri hadfihi ai tahrikihi biharakatihi fakot Wa hazafi babha il kinayah Dan lawannya adalah qasr yakni menetapkan huruf Menetapkan huruf mat dan lin atau lim saja tanpa menambahkan padanya Dan ini adalah asalnya Karena tidak ada sebab untuk memanjangkannya Ada pun mat ada sebabnya Dan Dan mat Dan mat biasa diistilahkan dengan isbat Dan mat biasa diistilahkan dengan isbat Yakni maksudnya adalah ketika pemutlakannya Yakni dengan durasi 3 alif Dan kadang-kadang juga dengan pertengahannya yakni mat dengan durasi 2 alif Dan Tawasud aja ya tadi yang baru saja dipertengahan Tawasud Dan kadang-kadang dengan tawasud yakni durasi 2 alif Dan kadang-kadang dimaksudkan dengan mat adalah menetapkan huruf mat Ada pun dengan qasr adalah menghapuskan mat Atau mengharokatkannya dengan harokatnya saja Dan ini ada pada babha kinayah Baik Jadi kalau disini menjelaskan tentang mat dan qasr Mat dan qasr Sebenarnya mat dan qasr ini Apa namanya mendefinisikannya kondisional Sebenarnya pernah kita bahas juga Jadi mat atau qasr itu bisa jadi begini Qasr itu menjadi lawan dari mat Tetapi juga qasr terkadang menjadi bagian dari mat Maksudnya gini Jadi kalau lawan kebalikan dari mat Berarti dia qasr itu maksudnya gak ada huruf mat Sama sekali gitu Gak ada huruf mat sama sekali Artinya ya biasa aja gitu Atau dihadok biasanya Atau huruf mat Maka dia dikatakan qasr Artinya gak ada Gak ada panjang sama sekali Tapi terkadang juga qasr itu bagian dari huruf mat Karena ternyata mat itu Ketika bicara mikdarnya ada Harokatain atau biasa diistirahkan dengan qasr Harokat ya Harokat ya Harokat tawasud Harokat Lazim gitu ya Isbah Isbah Sebutnya isbah Jadi ternyata kalau bicara durasi itu ya qasr Tawasud Tawasud Isbah Isbah kekadangan segitu Jartul Itu kan berarti Bicarakan tentang durasi Nah berbeda dengan yang tadi Qasr yang memang dia gak ada Sama sekali yang menyebabkan bacaannya panjang Karena memang sudah Sudah dihapus Untuk matnya juga Jadi seperti itu Antara mat dengan qasr Bisa jadi kebalikan Bisa jadi qasr itu bagian dari mat Istilah ini memang harus Harus di cek lagi gitu ya kan Itu mau bilang qasrnya tentang apa nih Qasrnya tentang Apa namanya Lawan dari mat atau bagian dari mat Ya itu sebut termat dengan qasr Oke Sampai disini ada yang mau disiakan Insya Allah faham Sudah faham ya Oke kita lanjut Wa yang khasimul madu ila asliyin Ila asliyin wa fara'in Wa yang khasimul madu ila asliyin wa fara'in Fal madu asli Allazi la takumu zatul harfi illa bihi Wa la yata'akafu Ala sababin min hamzin awsukun Wa yusammal madu azzati Wa madu sibwah Wa al-qasru li'annahu yufabilul madu Wa al-fara'i Wa al-maddu al-fara'i Huwa za'id Ala al-maddu al-asli Lisababin min hamzin awsukun Aw sababin ma'nawin Madu bagi Kepada madu asli dan madu para'i Madu asli adalah Yang Hurufnya tidak mungkin berdiri Kecuali dengan Hurufnya tidak mungkin berdiri Kecuali dengannya Dan tidak Ada sebab Hamzah ataupun sukun Dan ini dinamakan juga Madzati Dan madsiwoh Dan Dan Karena Karena Berlawanan dengan madu Ada pun madu fara'i adalah Apa yang Tambahan Dari madu asli Karena sebab Hamzah Ataupun sukun Ataupun sebab Maknawi Sebab Maknawi Baik Jadi disini terbagi Madu itu menjadi dua Kalau secara Secara umum ya Ada madu fara'i Kemudian Ada madu asli Kemudian ada madu fara'i Jadi kalau madu asli Itu memang Karena tidak ada sebab sama sekali Tidak ada hamzah Sukun Apapun Pasti Kemudian Nama lain dari madu asli Ada sebut Madu bingi Madu asli Madu bingi Kemudian ada lagi Madu Kemudian apa lagi Madu sirwoh Ya ini istilah Penamaannya Jadi madu asli Atau madu bingi Atau madu bingi Madu sirwoh Itu semuanya Ada huruf madu Tapi setelahnya Tidak ada hamzah Sukun Ataupun Asli Sedangkan kalau madu fara'i Dia Memang Bicanya Apa namanya Ada penyebabnya Setelahnya Setelah huruf madnya Itu ada sebabnya Bisa jadi karena Hamzah Bisa jadi Jadi karena sukun Sehingga dia Berbeda Berbeda Antara dengan yang Tadi Madu bingi Kalau madu bingi Kan simpelnya Tidak ketemu Hamzah Sukun Kasih Kalau yang Madu paranya itu Yang huruf mad Ketemu Madu Hamzah Sukun Apapun Kasih Sudah jelas Insyaallah Karena sudah pernah kita bahas Ada yang ditanyakan Berbeda Kembali Madu Insyaallah Nanti ada Nanti di macam-macam Oke boleh Dilanjut Anwa Al-Fatih Al-Fatihah Walihima sakin lil idhawam. Wadhalika fikirati man yudhimu. Nahu qila lahum. Wassayfi fal ya'budu. Wahukmuhu indahu jawaih zulmaddi. Wattawassuti wal qasr. Pembagiannya ada yang pertama mat muthasil, mat munfasil, mat badal, mat lazim harfi, mat lazim kilmi, mat arid lisukun karena wakaf, mat arid lil idhawam karena ketika wasol. Dan ini mat huruf, memanjangkan huruf mat ataupun lin apabila setelah keduanya itu dalam keadaan sukun karena idhawam. Dan ini pada kiro'ah yang mengidhawamkan pada bacaan tersebut. Contoh, qila lahum wasayfi fal ya'budu. Dan hukumnya pada boleh, boleh mat, boleh tawasud, dan koser. Baik, ini diantara jenis 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 mat ya. Karena kalau kita lihat mat itu kan turunin juga ada mat lagi jadi banyak. Tapi yang paling populer, yang sering digunakan adalah keadaan ilmu peradam. Mat mat muthasil, kemudian memakasil. Mat badal. Kemudian mat lazim harfi. disini disebutkan nama-nama disitu ada juga yang itu ketika yang perjadinya ketika wasol saja sedangkan kalau matahari li sukun diajil karena memang sejati berhenti sehingga jadi matahari li sukun sampai disini jelas pembagian yang nomor 7 itu maksudnya apa? diidogamkan ke huruf setelahnya yang mana itu? yang nomor 7 bacaan matnya bacaan matnya kalau matahari maksudnya yang dibacaan dibacanya diidogam yang yang berbeda disini ini kurang lebih pembagian mat tapi kalau mau kita simpelkan lagi ini pernah kita buat kalau katikannya belum sempat buat nah jadi disini mat itu kan sebetulnya poinnya adanya huruf mat adanya huruf lin yang paling dominan adalah itu tadi ya dominan adalah huruf mat baik ustad yang mat lin itu maksudnya mat yang karena huruf lin itu dia itu ketika diwasorkannya atau ketika wakof ketika wakof kalau arit itu pasti karena ketika wakof jadi makanya matlin itu ya terjadinya ketika akhir apa namanya wakof gitu ya ketika wakof dia paling ujung nah kalau diwasol yang gak jadi matlin dia jadinya apa huruf lin saja oke sudah jelas atau ada yang lain ya dengan mat badal dia termasuk mat fari atau mat ya ini ada perbedaan ya mat badal terjadi perbedaan karena melihat dari lintas kiroat kalau sebagian menyebutnya dia termasuk manfaatnya karena bisa dibaca dua bisa dibaca empat bisa dibaca enam gitu ya tapi kan kalau kita lihat ternyata hanya kiroat apa ya hari wet wars aja yang bagi badal ya nah tapi kalau untuk kebanyakannya selain wars istilahnya cuma baca dua saja kan ya gak lebih daripada dua maka sebagian yang lain menyebut itu bagian dari mat asli karena melihat panjangnya gak pernah berubah kalau berubah dia hanya sebagian baik ya tadi mau lanjutkan simpelnya kan waktu itu kalau gak salah kita pernah sampaikan yang penting ada huruf mat kemudian kita lihat setelahnya aja ada huruf mat tapi setelahnya tidak ada hamzah sukun atau pentas sudah berarti mat asli kemudian yang berikutnya kalau tadi kan dikatakan tidak ketemu hamzah sukun atau setelah sekarang kita coba kalau ketemu hamzah kalau ketemu hamzah bisa di satu kata bisa di lain kata maka muncullah istilah mat wajib muthasil dengan mat wajib mat jais atau disingat muthasil dengan muthasil jadi itu yang ketemu hamzah terus kalau huruf mat ketemu sukun sukun ada dua kalau sukun asli itu sama dengan pastid mat asli kemudian mat arid sukun asli sukun arid kalau yang ketemunya sukun asli maka mat lazim termasuk tasdid sedangkan kalau ketemunya arid dia adalah mat arid sukun dan juga mat zid ini kalau kita bicara panjangnya berarti kalau tidak ketemu hamzah sukun atau tasdid berarti panjang huruf matanya dua kalau ketemu hamzah baik di satu kata atau di lain kata empat haroka ketika ketemu sukun asli atau tasdid maka enam baik kalau ketemu yang arid jadi mat arid sukun dan menjadi matlin yang panjangnya ternyata sama juga jadi simpelnya mat seperti itu yang penting kita lihat setelah kalau sering mat itu melihat setelah matlin setelah ada sukun maka sebetulnya tadi nyambung dengan mat kalau mat mat ada huruf mat ada tapi setelah huruf mat ada hamzah sukun tasdid tidak ada baik jadi kalau untuk anak pribadi mat padel itu lebih tendang kepada mat tobing asli padel itu karena dia panjangnya tetap dua oke sudah jelas kalau mat iwat ada apa mat iwat jelas itu mat asli karena iwat itu kan udah di akhir apa apa namanya dia ada huruf mat kemudian setelahnya juga gak mungkin ketemu lagi karena udah terakhir masih 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 nyamat apa ada lagi sekilas aja tetang mat karena halaman berikutnya kan sudah ganti lagi ganti dengan istilah silah ada yang tidak lagi Pak insyaallah sudah cukup ya baik besok mungkin kita lanjut lagi untuk yang apa namanya selesai nerot ini nanti masuk ke bahasan kita sekilas tentang huruf mat atau tentang hukumat jadi simpelnya seperti itu kalau kita bicaranya panjang langsung bisa kita cek tapi kalau nama bisa jadi beberapa macam tidak sama baik itu saja kita cukupkan kalau ada yang belum jelas lagi nanti bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya kita tetap Assalamualaikum terima kasih Terima kasih.